Kecelakaan maut yang melibatkan belasan kendaraan terjadi di persimpangan muara rapak kota Balikpapan, Jumat, 21 Januari 2021, dalam peristiwa tersebut, sebuah truk tronton bermuatan kapur seberat 20 ton menyeruduk kendaraan-kendaraan yang sedang berhenti pada saat lampu merah sedang menyala. Kenapa sopir tak pilih buang badan truk ke kanan dan tabrak pohon? Kecelakaan beruntun di turunan simpang muara rapak, Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat, 21 Januari 2022, diduga disebabkan truk tronton mengalami remblong saat menuruni jalur. Dalam rekaman CCTV terlihat truk menabrak kendaraan di depannya dari belakang secara lurus dan langsung hingga kurang lebih sejauh 100 meter. Melihat rekaman tersebut timbul pertanyaan apa yang mesti dilakukan sopir dalam keadaan tersebut, padahal kalau dilihat di sebelah kiri ada jalur kosong dan pepohonan. Logika sederhana ialah sopir bisa saja menghindari tabrakan beruntun dari belakang jika berani mengambil risiko membuang badan truk ke daerah pepohonan, Training Director Safety Defensive Consultant Indonesia, SDCI, Sony Susmana mengatakan, sulit mengambil keputusan di saat genting. Tapi hal itu juga berkaitan dengan pengalaman sang sopir, ini agak susah karena berhubungan dengan jam terbang. Kalau pengemudi yang jam terbangnya tinggi dia bisa mengambil tindakan atau keputusan yang paling tidak tingkat kerugiannya kecil, kata Sony kepada Kompas.com, Jumat 21.1.10.22. Sony mengatakan, mengapa sopir lurus dan tidak mengambil tindakan buang badan itu harus ditanya ke pihak terkait, tapi ada dasar asumsi mengapa hal itu dilakukan. Ada asumsi begini, ketika dia tidak memiliki jam terbang banyak dia akan berpikir untuk mengamankan dirinya. Ada pohon ada kendaraan, pikirannya kalau nabrak pohon fatal pasti, kalau kendaraan tidak fatal. Karena kendaraan akan kalah dan bergeser, katanya seperti dilansir Kompas.com, karena itu kata Sony, pentingnya jam terbang sopir saat membawa kendaraan besar. Karena dengan tingkat risiko yang besar, maka tanggung jawabnya juga makin besar. Di sini saya bisa bilang pentingnya jam terbang yang tidak sedikit. Karena dia tidak berpikir keselamatan orang lain, katanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!